Indonesia Akhir-akhir ini Indonesia dikejutkan dengan keputusan FIFA yang akan menyelenggarakan piala dunia U17 2023 di tanah air. Induk sepak bola dunia tersebut resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah baru ajang tersebut setelah menggelar FIFA Council pada Jumat, tanggal 23 Juni tahun 2023. Lalu, Indonesia terpilih untuk menggantikan Peru yang mundur akibat bencana alam yang terjadi. Adanya pengumuman itu langsung disambut dengan sukacita oleh para penggemar sepak bola nasional. Meski begitu, ada masalah lain yang timbul dibalik rasa sukacita penggemar sepak bola Indonesia tersebut. Masalahnya adalah PSSI kemungkinan besar tidak akan bisa menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, jelang turnamen tersebut. Pasalnya Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia itu sudah dibuking jauh-jauh hari untuk menggelar konser tunggal band asal Inggris, yakni Coldplay. Konser band yang digawangi Chris Martin tersebut akan berlangsung pada tanggal 15 November mendatang. Sementara piala dunia U17 2023 direncanakan akan berlangsung pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember nanti. Karena penunjukan tuan rumah ini bersifat tiba-tiba, PSSI tampaknya harus mengalah untuk kali ini. Mereka harus memakai Stadion lain untuk menggelar piala dunia U17 2023 mendatang. Perkara Stadion ini juga sudah sampai ke telinga Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Baru-baru ini, Jokowi berkomentar terkait Stadion yang akan dipakai untuk menggelar ajang tersebut. Menurut pria berusia 61 tahun itu, SUGBK tak melulu harus menggelar laga sepak bola. PSSI dirasa bisa mencari stadion lain untuk menggelar laga-laga penting ajang tersebut. Untuk saat ini, Jokowi sudah memberikan kisih-kisih empat stadion yang bisa dipakai menggelar Piala Dunia U17 2023 mendatang. Keempat stadion itu adalah Jakarta Internasional Stadium, Jakarta, Sijalak Harupat, Bandung, Manahan, Solo, dan Gelora Bung Tomo, GBT. Di antara keempat stadion tersebut, hanya JIS yang menjadi nama baru. Sementara tiga lainnya sebelumnya sudah dipersiapkan menjadi venue Piala Dunia U22 2023 yang batal dilaksanakan. Meski menjadi nama baru, Jokowi memastikan JIS siap menyelenggarakan turnamen tersebut. Begitu pula dengan ketiga stadion lainnya. Nantikan dicarikan solusi, stadion kita kan bukan cuma GBK. Yang lain kan ada, jelas Jokowi, dikutip superbowl.id dari antaranyus. JIS ada, Manahan ada, Sijalak Harupat ada, di Surabaya Stadion Bung Tomo ada juga. Stadion kita kan banyak yang sudah siap, gelar Piala Dunia U17 2023, sambungnya. Di lain sisi, Gibran Raka Buming Raka selaku wali kota Solo juga mengaku siap menggelar ajang tersebut. Kesiapan itu dikarenakan stadion Manahan masih sangat bagus untuk saat ini. Ia pun mengaku sudah berkoordinasi dengan Erik Thohir selaku ketum PSS terkait hal ini. Solo siap karena sebelumnya Stadion Manahan telah dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 pada 2023 ini. Sehing, fasilitasnya seluruhnya sudah standar FIFA, tetapi batal. Saya sudah koordinasi dengan beliau, Sol Tuan Rumah Piala Dunia U17, jelas Gibran. Terima kasih telah menonton!